Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman di kesempatan hari ini oke teman-teman kali ini saya perbaikan yaitu kipas angin merek berija ya produk cina oke katanya yang punya ini dicolokkan ke listrik kipas angin ini tidak fungsi sama sekali ya alias mati total ini kabel stiker sudah saya colokkan ya namun untuk pengaturan perputaran antara selektor satu dan dua itu tidak fungsi sama sekali ya alias matot ini kipasnya hai oke teman-teman tidak menunggu lama-lama kita bongkar saja untuk kipas angin ini oke juga untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya yaitu hengki sunali channel jangan lupa like share dan komen di kolom komentar dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis oke untuk unitnya sudah saya bongkar ini nih ya kita coba bagian depan Hai dan sepertinya baling-balingnya lentur ya tidak lengket tidak seperti yang biasa saya perbaiki oke untuk pengecekannya kita buka dulu untuk baling-balingnya ya dan ternyata ini ada nyangkut kotoran yaitu rambut ya oke kita bersihkan untuk rambut yang nyantol kesini oke untuk pengecekannya kita bongkar dari sini ya untuk mengeluarkan eh mesin ataupun dinamo kipas ini oke seperti ini oke seperti ini untuk dalemannya oke teman-teman untuk pengecekan pertama kali saya pakai apometer analog ya saya kali satu ini untuk pengecekan kabel AC apakah kabel AC nya ini ataupun kabel stackernya ini putus kalau mati total kita cek dari awal dulu oke nggak nyambung ya jadi untuk satu colokan ini kaki colokan itu kita cari mana yang gabung ya mana yang yang connect oke sepertinya untuk kabel yang kaki satunya ya untuk kabel stackernya ini nyambung ya ya nyambung dan saya ini untuk selektornya saya posisikan di angka 1 dari kabel yang nyambung tadi ke sini itu tidak nyambung ya itu oke jadi untuk pengecekannya langsung saja di bagian selektor jadi untuk kabel yang satunya itu yang langsung ke sepul ataupun ke mesin itu masih nyambung cuma yang di bagian selektor ini dari selektor 1 dan 2 ini tidak ada yang nyambung ya untuk untuk jalur AC nya tidak nyambung jadi kita bongkar dulu untuk selektor ini oke kita potong saja biar mudah untuk pengecekannya ya teman-teman oke jadi jalan pintasnya seperti ini sudah di ketemukan di bagian selektor yang bermasalah oke ini yang bermasalah ya jadi untuk pengecekan selanjutnya kita kasih kupas dulu untuk sepulnya ya yang dari kabel dari setrum dari dinamo jadi pengetesannya biar mudah apakah dinamo ataupun sepul kipas ini masih nyambung ataupun masih fungsi oke kita pastikan dulu ini kita tes dari kabel AC nya ya satu kita cari yang mana yang nyambung ya nah itu dia nyambung ini berarti satu jalur ya oke untuk selanjutnya kabel yang sebelah ataupun colokan yang sebelah kaki yang sebelah itu saya cek di bagian yang langsung ke sepul itu nyambung oke berarti kabel AC aman oke untuk pengecekan selanjutnya yaitu dari kabel merah ini kita cek ke kabel putih yang masuk ke sepul itu nyambung semua dua-duanya antara hitam dan putih itu masih nyambung berarti sepul ataupun mesin dari kipas ini masih fungsi normal oke bahwa yang rusak itu adalah saklar ini jari kita bisa memastikan untuk saklar ini tidak mau connect ya dirubah dari selektor 1 selektor 2 ini tidak nyambung oke untuk langkah selanjutnya kita buka dulu selektor ini ini apa benar-benar rusak di dalamnya sudah terbakar dan rusak untuk saklarnya ini ya jadi benar-benar saklar ini rusak jadi untuk penggantian saklar ini berhubung saya tidak punya yang persis kayak ini ya persis seperti aslinya saya tidak punya nah jadi asal bisa dipakai saya menggunakan selektor yang seperti ini ya yang biasa dipakai di amplifier selektor selektor 4 input jadi ini stereo ya motifnya itu stereo jadi ada kanan ada kiri jadi kedua-duanya itu kita jadikan satu biar saklar itu lumayan awet oke ya ini ada 4 jalur jadi yang kita fungsikan cuma 2 nantinya dan di bagian selektor ini dia sistemnya stereo ada kanan dan kiri jadi nanti kita jadikan satu dan kita pasang seperti itu ya jadi kita pasang dari dalamnya nanti oke untuk pemasangan jalur ini jadi kita gunakan apometer dulu untuk mencari mana kaki nomor 2 itu adalah input selektor nomor 1 jadi kita naik satu tingkat oke kita mentokkan dulu ya kita mentokkan dulu dan ini masuk di bagian 1 ya oke teman-teman jadi sempat saya putus untuk videonya jadi pemasangannya seperti ini teman-teman ya jadi untuk selektor ini untuk channel kanan dan kirinya kita jadikan satu jadi bentuknya kita sambung kabel seperti itu ya teman-teman jadi kita pakai cuma satu jalur untuk memutus dan menyambungkan kabel AC yang tadinya putus yang kesaklar untuk yang kabel merah tadi itu langsung ke bagian 10 jadi ini untuk merubah dari tingkat 1 dan merubah ke tingkat 2 jadi cuma 2 fungsi untuk dipasangin ini oke ini saya pasang seperti ini teman-teman ya jadi ini agak lebar kita pasang ring dulu apakah ini loss oke seperti itu dan sepertinya untuk baut murnya sama besar kayak di lubang aslinya itu jadi saya pakai ring ring ya saya kasih ring dari micat yang tebel oke teman-teman untuk pemasangannya ya ini yang jalur hitam tadi kita kasih di nomor 3 dan untuk yang putih kita kasih nomor 2 jadi untuk channel 1 nya itu kosong supaya bisa memutus atau menyambungkan arus listriknya itu teman-teman ya ini nanti kita kasih kenop yang lebih aman jadi kenopnya itu diusahakan pakai yang bentuk plastik ya oke untuk tutupnya sudah saya pasang ini ya untuk kenopnya saya memakai kenop seperti ini teman-teman biar aman soalnya ini arusnya AC ya ataupun listrik jadi kita pastikan sampai ketutup benar untuk baut murnya ataupun kaki selektor ini biar aman tadi saya kasih ring oke mantap untuk merubah channel 1 ke channel 2 oke ini sudah selesai pemasangannya dan ini yang bekasnya yang tadi nggak pakai kita buang aja ya kita saklar mantap ya oke kita coba dulu dan untuk paling-palingnya ini sementara belum saya pasang saya pakai isolasi dulu itu itu ya saya coba langsung berputar ya teman-teman buat memastikan bahwa kipas angin ini sudah normal ya kita matikan jadi ini jalur yang nomor 1 untuk mematikan kedua untuk menyambung ketiga juga menyambung oke berfungsi ya teman-teman jadi kalau rusak dari saklar kita usahakan mengganti saklar seperti itu bisa jangan lupa juga untuk ini ya kasih minyak saya pakai semprot WD ini biar agak licin oke kita coba lagi dan baling-baling sudah saya pasang kita colokkan dulu ya ini sudah saya tutup buat memastikan ini posisi on 1 oke kipas angin langsung menyala kita matikan ini kita matikan ya bisa menyambung tuh kita matikan bisa putus dan kita on 1 oke mantap dan on 2 oke oke dan sekian untuk tutorial malam hari ini saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati